Halo assalamualaikum semuanya hari ini hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2022 ini posisi di race area tolkanci nah ini rencananya saya mau ikut ngetrip lagi nih Nah tapi sekarang sama Bang Apple ini truknya nih truk kino wingbok ini katanya mau ke Surabaya ini lagi mau isi solar dulu pokoknya nanti saya video ini perjalanan jadi ikutin terus tonton terus videonya sampai selesai Oke jadi sekarang kita udah naik di truknya ini udah di dalam udah jalan lagi nih udah jam 11 malam di kondisinya kayak gini ya saya nggak bakal banyak ambil video soalnya gelap ini tadi naik dari daerah Ciperna ya udah janjian sama Bang Apple kebetulan jalan sendirian jadi kita sambil nemenin Hai kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong- Hai nah ini keluar tol kanci ya keluar dulu tol kanci jadi mau lewat jalur Pantura nah ini dekat pintu keluar tol kanci biasanya banyak trend yang parkir nih disini pada berhenti dulu nah itu di depan gerbang tol kanci nya ya hai 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 Nah ini bayar tol dulu Bayarnya 107.500 Oh iya ini jadi truknya ini muatan kimia ya Kata abang Apple dari Cikarang buat ke Surabaya Ini kita mau lewat jalan Pantura Oke ini kita sekarang udah masuk di jalur Pantura Cirebon Ini arahnya arah ke Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur ya Nah ini jadi begini kondisi jalur Pantura Malam hari ini jam 11 lebih Sampai jumpa Oke jadi ini udah pagi ya Ini kita udah sampai di daerah Tegal Bentar lagi masuk ke daerah Pemalang Ini lagi istirahat dulu Makan dulu Nah ini ya banyak truk yang parkir Itu jalan Panturanya Itu yang ke arah sana ke arah Jawa Timur Nah yang ke arah sana itu ke arah Jawa Barat Nanti kita lanjutin lagi ya Videonya Oke jadi kita ini udah jalan lagi ya Masih di Tegal Bentar lagi masuk ke Malang Ini kondisi jalur Pantura Siang hari ini panas Sekarang udah masuk Kabupaten Pemalang Ini batasnya Gaboranya Selamat datang Kabupaten Pemalang Nah ini ada truk Polko Trailer Nyalip Kayaknya enteng sih tempatannya Nah sekarang kita udah di jalan lingkar Kemalang Kemalang Ada Polko tuh Sebaah surya Banyak truk besar parkir ya Kalau di jalur sini Ada Polko juga tuh Di kiri kanan jalan Banyak yang berhenti 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 mantap nih ada truk trailer nih oh keren gede skania nah tuh ada truk masih di jalan lingkar kemalang oke jadi kita ini mau masuk jalan tol ini lewat pemalang tol kemalang tol lewat pantura ke sana ya lewat pantura lama kita mau lewat jalan tol selamat menikmati nah ini dia ya gede pang tolnya gede pang tol pemalang bayar dulu makasih selamat menikmati nah ini kita ambil ke arah pengkalongan batang semarang ke arah timur selamat menikmati 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 oke setelan menikmati ini kondisi tolnya siang hari ini seperti ini ya cukup lengang lalu lintasnya kita jalan pelan aja soalnya panas nih panas banget ada bus double decker ini udah mulai sore ini udah mau gelap kita masih di tol terhadap sejauh di daerah batang nanti kita lihat lanjut jalan tol apa keluar di daerah tol mana ini udah mau malam nih sore ini PLTU batang ya oke jadi ini kita sekarang udah nyampe di daerah Wallery tadi mau videoin di jembatan Kalikoto tapi saya ketiduran nah ini sekarang udah nyampe di daerah Wallery ini nanti kita aranya ke sana ke arah Jawa Timur nah ini banyak truk yang parkir ya di sini nah ini truk yang saya ikutin nih Tino wingbok di belakangnya ada udang perjalan pokoknya nanti kita videoin ya di perjalanannya ada truk Trinton super grid ini mau mundur nih habis makan habis mandi nih supirnya terima kasih kalau di belakangnya ada truk trailer terima kasih terima kasih terima kasih oke ini kita udah jalan lagi masih di daerah Wallery tapi ini ada macetan ya udah lumayan nggak tahu nih ada apa ini sedikit terjam sepuluh malam kita lihat ini macetnya karena apa terima kasih terima kasih nah iniAD ini pada pindah jalur yah belum tau nih di depan ada apa itu ke depan masih panjang macetnya tuh kayaknya ada pengecoran jalan oke 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 selamat menikmati nah ini ya kemacetannya tuh disini jadi buka tutup jalannya kayaknya di depan ada pengecoran nanti kita lihat benar apa enggak selamat menikmati